Nah sekarang pertanyaannya adalah Dari aspek doa Jadi kan bertauhid Ingin sesuatu Maka mintanya kepada Allah Kita seringkali mungkin mendengar nasihat ini Coba minta kepada Ustadz atau kiaifulan Agar mendoakan Mudah-mudahan doanya Dikabulkan Pertanyaannya Ini ajakan atau nasihat begini Nasihat yang nuansanya Tauhid atau tidak Sekarang kita telusuri saja Jaman Nabi Seselem Ini sebenarnya pertanyaan soal syariat Jaman Nabi Seselem Nabi mendoakan sahabatnya Nabi Dan doa Nabi Doa Nabi kepada sahabat Itu pasti terjadi Nabi mendoakan sahabat-sahabat Yang pasti masuk surga Ada 10 orang Dan itu pasti masuk surga Al-asharah Al-mubasyaru Nabil Jannah Di sana ada Abu Bakar Ada Umar Ada Uthman Ada Ali Ada sahabat-sahabat yang lainnya Abdul Rahman bin Uf Dan selanjutnya Jadi Nabi doakan Nah Dari situlah kemudian pada hari ini Orang kemudian mengistintaj Menyimpulkan Berarti doa orang yang soleh Doa orang yang banyak amal Doa orang yang jauh dari maksiat Insya Allah Akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan saja Punya pemahaman begini Karena dulu Nabi Mendoakan para sahabatnya Dan di dalam Islam sendiri Nabi berpesan Jika salah seorang Di antara kamu Sedang berdoa Aminkan Itu kan hadisnya Jadi kalau ada yang berdoa Kita lagi berdoa Dia berdoa nih Suaranya kenceng Kita aminkan saja Amin Semoga Allah kabulkan permintaannya Berarti boleh Orang lain mendoakan kita Boleh Bagus Bahkan kan justru disarankan Doa itu pakai Nah Kami Padahal kita sendirian Karena kita niatkan Untuk semua saudara-saudara kita Nah Cuma Batasan yang harus Diperhatikan Dari perspektif Tauhid Jangan sampai Yakin sama Sosoknya Bukan yakin sama Allah Itu masalahnya Jadi sudah merasa Pokoknya Kalau kiaifulan Yang berdoa Pasti makbul Udah bukan Allah lagi Yang kita ingin Itu masalah besarnya Satu Yang kedua Perhatikan Jangan sampai Merasa Doa kita Tidak didengar oleh Allah Jadi karena Sering berurusan Dengan pejabat Birokrasinya Rumit Lantas merasa Perlu jalur Birokrasi Untuk didengar oleh Allah Kalau sampai Itu terjadi Dalam benak kita Berarti kita Tidak ubahnya Layaknya orang Kafir Mekah Kafir Mekah kan begitu Awalnya Kenapa sampai Sembah berhala Orang itu aneh Kalau ditanya Hujan dari mana Mereka jawab Allah Siapa ciptakan Bumi langit Jawabnya Allah Tetapi dia Ngaibah Allah Apa alasannya Nggak bisa Menembus Birokrasi Allah Kecuali melalui Berhala-berhala ini Katanya Jadi jangan sampai Ada pemahaman Allah nggak bakalan Mendengar Keinginan saya Kecuali melalui Kiai Fulan Nah itu jadi Masalah Tauhidnya Jadi tetap Doa rajim sendiri Ketemu orang Ketemu orang Soleh Nggak doakan ya Biar saya Saya nih Pengen Segera dapat keturunan Doakan Ngomong Nggak apa-apa Tapi yakin Allah pasti dengar Doa dari kita Begitu Jawabannya Sampai jumpa